Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk anak-anak sekalian POS12 Di sini ibu akan memberikan informasi tentang seputar ujian praktek bahasa Inggris Untuk ujian praktek bahasa Inggris nanti temanya adalah job interview atau wawancara pekerjaan Untuk wawancara pekerjaan nanti sistemnya itu berpasangan Jadi yang namanya berpasangan di sini nanti kalian silahkan kelompoknya dilihat Kalian kelompok berapa nanti kamu mencari pasangan di kelompok tersebut Kemudian untuk bahasa Inggris prakteknya itu bukan hal-halan Tapi speaking ya, jadi silahkan harus berlatih biar nanti itu bisa menampilkan yang terbaik pada saat praten nanti Terus untuk minimal dari wawancara pekerjaan nanti ada sebuah pertanyaan Dan sekaligus ada sebuah pekerjaan Jadi nanti ada pembicaraan Dan ada yang diwawancarai Dalam istilahnya nanti ada interviewer Dan ada intervd Yang diwawancarai Dan yang mewawancarai Itu petunjuk teknis dari ujian praktek Kemudian Ada pun untuk norma Atau instrumen penilaian Nanti kalau benar-benar perfect Atau sempurna Itu nilai tetap itu ada 100 Ya dapat 100 Tapi untuk penilaiannya Itu nanti ada 5 Yaitu yang pertama adalah pronunciation Yang kedua adalah intonation Yang ketiga Yang ketiga adalah drummer Kemudian yang keempat adalah expression Yang kelima adalah font-time Jadi maksimal itu nanti ada 100 Kemudian disini itu akan menerangkan satu per satu Untuk instrumen penilaiannya Yaitu yang pertama adalah pronunciation Pronunciation disini adalah cara pengucatannya Jadi istilahnya disitu Misalkan A itu E O nya itu harus benar-benar tepat Harus benar sesuai Misalkan A nanti dibaca A B dibaca B dan seterusnya Itu untuk pronunciation Kemudian yang kedua adalah intonation Ibu harapkan untuk intonasi Ya intonasi itu pelangkalan Atau lampal atau pengucapannya itu Jangan sampai monoton Harus bervariasi Jadi akurat intonation Harus bervariasi Contoh bervariasi gimana bu ya Misalkan yang namanya intonasi itu Berarti lokatornya itu harus betul Istilahnya harus betul Misalkan good morning sure Nanti jangan dibaca good morning sure Tapi harus ada intonasinya Misalkan teman good morning sure Good morning Mr Ya how are you today Misalkan seperti itu Itu yang kedua Kemudian yang ketiga grammar Grammar itu tata bahasa Di sini juga diperhatikan untuk tata bahasanya Untuk tata bahasa kita harus disesuaikan Dan harus betul ya Karena disini juga sangat mendukung sekali Untuk tata bahasanya Jangan sampai banyak kesalahan pada saat tata bahasanya Apa sih itu tata bahasa Ya di sini dihubungkan dengan Seperti Kalau bahasa Inggris itu STOK Subject, Vedical, dan Keterangan Kalau dalam bahasa Inggris itu Ada subject, verb, object, dan ego Itu disesuaikan Misalkan bicara bentuk waktu Berarti kita menggunakan verb 2 Kalau bentuk pressure Berarti menggunakan P1 Atau focus Atau ES Nah itu contoh untuk grammar Terus yang keempat Instrumen yang keempat adalah Expression Expression itu ungkapan Disini yang namanya ungkapan Silahkan kamu harus mengungkapkan Nanti pada saat Wawancara itu Harus benar-benar diungkapkan Dengan gaya bahasa yang Yang tepat Jadi kontennya harus tepat Jangan sampai kamu Sip pagi Tapi nanti menyampaikannya Good afternoon Misalkan Itu contohnya seperti itu Contoh kecilnya seperti itu Jadi harus tepat Pada saat expression nanti Kemudian yang terakhir Atau yang kelima Instrumen perkeluan yang kelima Adalah konten Konten itu isi Jadi disini Ibu bersara Isi dari wawancara tersebut Adalah Disesuaikan Berdasarkan Activision pattern Yang mungkin Sudah kalian buat Jadi Nanti Kontennya itu Jangan menonton juga Ya Karena disini Isi itu banyak sekali Mungkin Mungkin menanyakan Educational background Mungkin Mungkin menanyakan Work experience Dan lain sebagainya Ininya disini Pada dalam konten itu Untuk Menambah Informasi lebih Nah itu untuk Instrumen Atau Memang penilaian pada Ujian praktek Job interview Nanti Oke Anak-anakku sekalian Demikian Menunjuk teknis Dari Ibu Mudah-mudahan Nanti bisa dilaksanakan Dan kalian bisa Praktek dengan baik Dan mendapatkan Nilai yang maksimal Oke Terima kasih Sampai ketemu Di ujian praktek And see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih